Hai bagaimana yang wajib nikah yang wajib yang bagaimana yang kalau dia tidak nikah rusak agamanya Hai dia wajib nikah ini pemuda-pemuda umpamanya ya anak-anak muda yang lulus kuliah dari sisi fisik psikologis kejiwaan udah butuh nikah begitu ngomong sama ibunya Bu aku udah 24 mau nikah Aduh kamu 24 masih kecil 24 masih kecil 24 udah gede ibu ya Ustadz tapi sebagi saya masih kecil ih bagi ibu karena anak ibu sampai umur 40 tahun juga sama ibu tetap kecil Hai apalagi anak sekarang umur 24 secara fisik makannya bagus vitaminnya bagus tenaganya bagus jiwanya pasti berkembang bagus ditambah lagi pendengarannya dipancing matanya dipancing dengan penglihatan dia butuh itu di kampus dia ketemu teman-temannya habis itu teman-temannya cerita ini dan itu dia dengar diri di HP dia lihat dia dengar secara fisikis pun jiwa dia sudah membutuhkan pulang ke rumah bilang sama ibunya mau nikah kata ibunya entar kamu masih kecil bahaya ini apa bahayanya dia bisa jatuh kepada perzinahan enggak mungkin enggak mungkin kalau depan kita benar depan kita nggak mungkin dia zina tapi kalau nggak ada kita nggak ada Allah nggak ada agama nggak ada iman nggak takwa nggak ada yang selamat dari ujian itu ujian syahwat semua orang akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hai maka itu Rasulullah mengatakan manis tato'a minkumul bapal ya tazawwad Hai maka ibu-ibu ini kalau punya anak yang udah mau nikah nikahin makannya gimana Ustadz makannya Allah yang dibekali ilmu agama Hai ya jangan nikah tunggu kaya dulu aduh lama itu Hai lama bisa jadi dia udah kaya udah hilang rasa pengen nikahnya ya jadi kalau dia lagi sekolah gimana Ustadz dibekali ilmu agama kalau dia lagi kuliah tetap mau nikah nikah Hai duh khawatir Ustadz nanti pernikahannya gimana masih makan apa anak orang biar anak orangnya dikasih makan sama bapaknya anak kitanya kita kasih makan Hai masing-masing Hai ya nggak papa Hai nah sebenarnya ini ini cara kita berpikir ya kita menikahkan itu bukan karena kemapanan saja ini penting ini kita menikahkan itu menyelamatkan anak-anak kita itu yang paling penting sekarang karena kalau kita mau jaga gimana pun dia tapi ternyata dia di kampus bisa bareng pulangan bisa pulang bisa ada goncengkan bareng ada waktu-waktu yang sering bareng kita enggak mengatakan dia jahat tidak kita enggak mengatakan anak kita juga penjahat tidak tapi ada ada orang ketiga nih ada ada makhluk yang ketiga yang jahat setan Rasulullah mengatakan jika laki-laki berduaan dengan wanita maka yang ketiganya sheton sheton ya selamat menikmati